Tapi luar biasa hari ini gara-gara cerita Mageneki Pak Lurah Memang tanggung jawabnya gede Saya pun ketika dijadikan seorang pejabat Kulo angkat tangan Nanti wini kulo melebet tenggene Salah satu survei tenggene Portal Tiang Cilacat Kulo dilebetakan bakal calon Bupati Cilacat Padahal kumpulan daftar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya Iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala sayyitina muhammadil fatih Lima ukhlik Wal khatimi lima sabak nasiril haqi bilhaq Wal hati ila siratikal mustaqim Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miktarihi al-azim Allahumma rabbana taqubbal minna Salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ku'utana Ya Allah ya rabbal anabin Amma ba'alimul siri wa akhafah Mustajibu tu'awati Rabbi farhamna jami'ah Bi jami'i salihati Salawat sarang Salatullah Salamullah Amma ba'alimul siri wa akhafah Salatullah Salatullah Amma ya sin Habibullah Bulan syawal halal bihalal Karosing kenal Lanturung kenal Kabih tu'awati Kabih tu'awamu kepadu'i sal Husnul khatimah Nganti tekan ajal Salatullah Salamullah Alam ba'alimul siri wa akhafah Rasulullah Salatullah Salamullah Alah ya sin Habibullah Bulan syawal Kelambine Tukuning emol, tukuning Lebar posok, moga pada sadar Bolong puasa, kudu tiba Ya Rasulatullah Alamullah Alamduha Rasulullah Salatullah Alayasin Habibin Alamduha Rasulullah 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 ditetapkan iman ditetapkan islam ditambah ikhsani amin allahumma perutamundangan ingkan sami berdiri muka-muka iman yang pada lenggah yang pada alih ibadah yang lagi sakit dan hilang sakit yang lagi meriang-hilang meriang yang lagi wudunan hilang-wudun yang lagi laramata hilang hilang laran yang paling sehat semangat ibadah santriwan santriwati jombloan jomblo wati mbak kakumbah putri moga-moga cepat dapat suami moga-moga cepat rapi moga-moga cepat moga-moga cepat moga-moga cepat moga-moga 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 amin allahumma para bapak haji para calon haji para calon haja hadirin hadirat mu'al muslimin wal muslimat rahimah kebunlah selalu anan nabi muhammad dok dugi meriki kulombu kaklawang anak bapak-bapak ngucat ke ike kang badah-badah pengajian ya sebelah mana nganasin jawab iya malah badah-badah barang gawe maaf maaf nabi mu'al saibu bu diki pengajian ngantos semeriah nabi ingatase teng dinten riyoyo rtenol sekawan damel panggung mewah teratage meriah nabi ngone nunggu dinten nabi ngerong tahun bu nanti teratak bedokul kembang ketinggal sepele tapi niki disiapkan selama dua tahun bu maka saking bunga eh panitia mergawingi romadon sampun poso tiga puluh hari full nutup telung puluh dina maka dinten niki kulopan jenas doyo menang ngalahkan hawa napsu mula alhamdulillah sakniki impun pikantuk idul fitri idul 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 artini kembali fitri nikwartini suci dadi wong sing idul fitri kembali suci mergawis ngalah nanaksu dadi pikantuk bergaya idul fitri berarti wong sing duya idul fitri ya wong sing puasa romadon ora puasa romadon kok melu idul fitri berarti gana idul fitri mong melu alor idul wetan mula idul fitri cara wong jakarta diwastani lebaran lebaran arti ne lebar puasa ramadhan berarti wong sing duya lebaran ya wong sing puasa romadon sing ora puasa romadon orang duya lebaran puasa ora teku kelambian nyer mulane lebaran cara wong cilacat biarani badak cara merikin apa sami badak asal kata saking badak arti setelah dadi badan ku arti setelah puasa berarti wong sing duya badak ya wong sing puasa ramadhan ora puasa ramadhan ora duya badak eee puasa ora umai dicet mulane jen lewong pikantuk layla tul kodar niku wong sing ibadah full bengine tanggal satu ramadhan ngantit takkan akhir ramadhan saget betul-betul ningkatakan kualitas puasa berarti setelah ramadhan usai tetap ngibadai istiqomah landinandina ngulang ramadhan salatarawih berbadai seraketun maning ng masjid kan lucu kenapa kok anak puasa ramadhan bengine padang lakoni salatarawih karena setiap gustialah menciptakan kewajiban pasti diiringi kali sunah gula-ulang gustialah menetapkan satu ibadah wajib maka diimbangi kali ibadah sunah contoh sholat fardu mesti diimbangi kalau sholat sunah sak direngel sak wising lakoni ibadah sholat fardu lakoni puasa ramadhan maka sunah bengine padang lakoni sholat tarawih mitir ketika kulon jenengan ngelampai ibadah haji maka dipun imbangi ibadah sunah gine ku umroh sampai kewajiban bayar zakat diimbangi sunah memberikan sodako maka alhamdulillah berkai wingi puasa ramadhan full kulop panjen anstoyop do lakoni ibadah poso wajib berarti sak meniko kulon jenengan sedoyo sakit metani kalau awak masing-masing kira-kira wingi gone puasa betul-betul jadi tingkatan puasanya saumul am napa saumul khos napa bili khwas sul khwas puasanya wong sing istimewa diatas istimewa tapi sak dari kula lanjut kali pak pengatur sound sistem penting pak pengatur sound sistem oh ketutupan bokong kemburi ya Allah lah serelok banget padahal sound sistem niku wulung puluh lima persen sangat merewangi jalannya pengajian penting penting pengatur sound sistem bener ketutupan bokong assalamualaikum pak pengatur sound system nonsew klon nyun bantuan niki suara ehone sagedi icalakan mawon yang pertama kita persis di tengah pemukiman katah gedung rumah warga dan suara mental mental naka dos niki malah asli cetak suara mumpuni betul laras saking pocok winking mereka jelas teng serambi masjid mereka jelas maturnuhun pak pengatur sound sistem mudah-mudahan sound sistem tambah laris rezek ini berkah barokah amin allah humma aja tutik-utik maneng mis bener miki tepat jangan ada eh diantara kita jangan pakai efek apalagi efek samping kayak gp malah gena bisa jadi urtik-urtik saya medan kopi baik ben miki genah ngopi ngopi masih ngaji suwe ngopi ngopi apal temen sampe an niki nik ngaji nik ngopi biasa ini mandan suwe niki berhubung kalau mingga jam setengah sengok makai niki jam sengok kira seperempat berarti mangkai mandape jam pintan jam 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 siji subuh jam siji jam pak lura pak lura lura klo ngolet pembelaan niki teng desa jalatunda sederang klo adakah mubalik mubalik ceramah sampe 3 jam onten semoga semoga padahal tukang kompor sampe soalnya lura senyumnya mencurigakan arab jawab anak ketara ngapusi mumpuni dijawab orang orang dibeli malin dengan masyarakat klo tanlet kali pak kiai non seju pak kiai meriki wonten telatah jalatunda nopo onten kiai ceramah sampe 3 jam onten kiai subuhan Allah pak kiai senyum tok jujur bu wisk klo takon singar bayar rinyong yang jenangan kan nurunan bayar rinyong bu anu teng jala tunda adakah penceramah ngaji sampe 3 jam onten onten kiai siapa jajal siapa nyong mumpuni ceramah telung jam ini ngundang apa ngontrak sampe ceramah telung jam mudah-mudahan sampe pun acara tidak ada halangan satu apa amin Allah amin Allah kembali malih pilih ramadhon niku adalah bulan kangge ngecek lan nge-refresh iman takwane kulopanjen ngan doma dengkusti istimewane bulan ramadhon sampe kulong nganti akhir malam idul fitri janura kepikiran tuku klambian nyar jan saiz tubuh bulan ramadhon tahun kulong rasa bener-bener jadi orang tua kenapa ramadhon tahun ini kerasa singkat banget tahun min nurung soalnya tahun min kulah si kepikiran kelambine kepingin seragam sarimbitan karo keluarga isi mikir kayak ibu tapi bareng wengi dua hari menjelang idul fitri jan kulah gawe soto dewek adine kulah dados perawat rumah sakit karyadi dan pulangnya justru malam idul fitrinya hari kedua kalau wengi wau dalu berarti adine kulah repot ngurusi mesjid bapak kulah ngurusi jaba biung kulah wisora kenanya mbut gawe keselesa titik mumet dadinyong wengi jan orang nana rewang gawe soto dewek percaya yang orang ya apa-apa kadernam bebar puasa jan rong dina kulah teng dapur masya Allah tungkake langsung kapalan bu mene weng lanang lanang jaba danya pelek na weng wadon jansa estu ketone tesepel tapi titik luar biasa betul leres apa maning ngar badak gawe sagun ngertok sagun badan nyong kelalin ke orang ngajin cilac ngajin banjar negara gawe satu pirso satu orang ngertin bareng cicit cicit ini banjar negara kan anu Roma Roma Kamal Roma luar negara apa Roma kelapa oh bulu Roma dukwe Roma Kamal desane jala pisane jalane ditunda nem diarep jala tiba-tiba kalinesat kaya itu bapak lora kecamatan mandir raja kabupaten ini ujar kulon jenengan ini ngapak padah karonyong itu tapi orang asing ngerti sagun satu orang ngerti panganan ciri khas itu idol fitri daerah Banyumasan mesti rata-rata gawe satu gawe sagun iya orang ngerti barang setlah ketimbang ngaji bab sagun seanane panganan didamal betul laras jenengan ananane wong wadun kenapa kok idul fitri gawe ini panganan sak warnane daharan didamal karena mangkana yukminu billahi wal yamil akhir fal yukrim doifahu sing iman kaligus ya lo iman karodino akhir maka hendaklah memuliakan tamunya sampai tenggin nasa ihun ibad dipun jelas saken sing sabawong teng daleme tesih ono jenen daharan pacitan among ko malaikat rohmat bakal rawuh teng daleme sing damal pacitan nganti pacitani didahar tamune yuk entuk berkah sing gawe lani apaken pacitan malaikat rohmat maringi kaberkahan Allahumma mantep apa mantep mantep apa mantep seniki kan jarang tiang damal panganan ngarep paken badak pung senike jajanan badan jenengan karong gong kub pada anak astor anak wafer leres anak mondek betul sekalian kabin nang toko jajanan jenengan kali jajan klo pacitan kembar ning sino sombo tendam mel tapi dinyata ken kange nyuguh tamu tak ulang tak ulang dinyata ken kange nyuguh tamu maka sedawan niku pacitan tesih teng meja maka malaikat rohmat maringi kaberkahan karo sing nyapaken dahara nik wau dinyata ken kanggo nyuguh tamu alohum maka niki piyai masyarakat teng gen roma kamal jebule wong suge suge nyatane klo dugi meriki pacitan samban nambane meja kawit pocok nanti pocok suarane pacitan nanti sega sebaskom gonyong tok miki nyungeruh padahal padahal ngicipi kawir rica rica entuk ngomumpuni tokai miki nanti putunin dulib bera uli suge ora suge ora ini sesugi suge wong roma kamal jebule taplak bera duwe lagai lagai mojanya nasi kemutan gini ku karwane pad anu nisran karwane ngujat iya Allah mejanya mumpuni kelalene ruta plagi ternyata bunyai bunyai nurha dijawab lah ora taplak taplakan ora papa mumpuni mumpuni bocah celik gigi gigi kue rapapa bu mumpuni si dinari ayah teg ngapuran padah padah rung jaluk ngapura geronyong kelalene ngek paling jawabannya paling tepat kelalene kelalene bunglalen saluh halal nabi muhammad maka identik menawi bulan ramadhan nikuti ngantuk ngucap ngatur raken sugeng riadi sedoyo lepat nyewun pangapun bener apa bener bener tapi secara syariat mboten tepat kenapa mboten tepat ngucap aben syawal sedoyo lepat nyewun pangapun berarti ngunin dua salah kbed di global padahal syari ate wong jaluk ngapuran niku kudus spesifik halo halo saya kedat ini kedat ditata kan ini nganti jam teluk subuh ya kan jeneng ngadek nganti telung jam apa di kredeng kulir rayor saya terserah khususnya yang betul putralit yang bagi lunggu tengah jeng panggung di lokasi lures pak panitia pak pancer bagi bagi kelak kroso temer sarket soalnya kalau ngaji kira fokus saya juga membuat sarket fokus bu saling gendek khali jumeneng karo ngadek kapan anak nangis jaluk cilok shhh pilih pancer dengan badai lunggu sing serambi masjid abubakar asitik sakit kali lenggah lho bu sing serambi merego walaupun buat sakit meriksani merongose mumpuni kanti jelas sing penting suaranya niku cekra ngaten gip soalnya niki saya tunjalan kan makin niki nyewon ngaji nganti jam telur subuh nilai tektake nangyong nik kulo ngadek rong jam tanpa lenggah sakit pertama karena sinom yang kedua anu diamplopi jadi ngadek semangat kali mikir sih terus kegawa capek terus kulo sun kanti sangat kulo nyon kanti panjen dengan antuk kengos kanti fokus kondis kondisional sanes kondisional kondusif kondusif semoga maki saya diatur kali panitia panjang badai lunggo serambi masjid semoga lagi kali mocak salawat rumin kersanen nambah adem mergonek mandank kemeringet sak menek kata yang kurebutan nambakan nambakan kabe kan ibu alhamdulillah berarti sadar kabe salu alan nabi muhammad salu alan nabi muhammad luar biasa jepule jaman mboten kersol lunggo pak lura tetap kerso juman ngadek suku suku niku samparan bahasa indonesian kaki caro cilacap food menawi caro bahasa cina cutang bahasa cina suku nike samparan kali diputer bu diputer ngete niki tak contoh nge puter ngete niki kersane peredaran darah niku lancar pergi sepindah panjiran saya nambah salam bekti muter muter lalu pengajian full nge nike munggah jam sungguh mudun jam sisi subuh kan ngajin telung jam dato suku diputer ngeten niki secara ilmu medis adalah dalam rangka supaya memperlancar peredaran darah yang upacara niku gampang pincang gara-gara sepindah juman neng dangu dan monoton gak gerak yang kedua karena memang kepanasan luar biasa dato dehidrasi lana ngengan walaupun niki ternyata niki lewi-lewi orang wuli pesangon ya Allah neng badak badak kados niki jansi sugi bu cacilik bu halo halo neng badak kados niki sing sugi putra njengan betul leres neng pernah mangkel bu gede setitik SMP pak gede neng ngomong nge korah disang ngen gede ngomong nge 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 kana sing gede kaya kayanya orang disang nge apa meneng is beng 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 rambut kondrong mesti ngomong bu bu nge disang nge 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 samit samit nge 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 ini banter Hai panceng zaman bulan syawal dinten riyo sing sugi bocah cilik tapi ngomong ke mutan biang kong ucapnya nginyong badai si cilik cacilik ajanya ke duit akeh ini teks simpen ayak dan seprenor dibalik nabik musike mutan baiknya domong ini nikya pada Padahal Niko vakannya jendengan Ngetah penjeninan ta disimpen wong jeneng nih disimpen apa maneng pemena Mestinכankud para wongkurnya penat drop china nyimpen kani si wutuh gitou buRight itu tapi sebenernya jenorta dibaliken ke ibu-ibu tetap hari ngibir so ketoni sepele tapi ngesuk nang akhirat anak niku tetap arep nagih karo wong tua soalnya kadang-kadang jenengi biung wong tua anaknya kelalin malah kebeneran ngaji disit ya mongko bar ngaji tak tukuk na sate gara-gara bar ngaji sibuk dolanan lato-lato akhirnya ngone tuku sate bocah kelalin ibunya mba tin ya kebeneran padahal walaupun janji tuku sate ngesuk nang akhirat alwadudainun janji adalah hutan maka wong tua nge kedah paham janji walaupun sekedar naik bar ngaji tak tukuk na sate tetep nikutan sekondure anak ketika anak ngapis rumah tangganan kondur saking perantuan dumih dewe kenang Jakarta langka beras ngerti ngon-gonan simpenane beras konjukut beras tanpa izinnya biung tanpa izinnya wong tua tetep diwastani nyolong Hai dados harus izin karena namanya utang tetep wajib disarutangi niku hak Adam walaupun antara tiang sepuh kali putra kandung ataupun anak Maring wong tua tetep jenet yang sepuh pun wajib lagi karena untuk cerita ngeten nigi Anu ngaji ini sampai jam sejujuh bukan ya aku memastikan dong Hai kuatirenyong Pak jenengan sami keluargen dahar soto apa Malih nambai mawan salam bekti ngaji malah ditinggal ngantuk kan Emang emang bunga nunggu berong tahun yang ngantuk sinikma tapi kan nanggara ngantukan ke banget ten gedang kluduk godongnya sengkleh uwo ngantuk lambene gedang kluduk di pangan nuler uwo ngantuk mangakaro apal kahpe senwalan nadi Muhammad uang ten salah satu santri saking tegal rejo datos alumni ternyata piamba inggi seorang yang kiai kagungan santri katah tengah gelang asmane mbah kiai solehan mbah kiai solehan meniko kagungan putra ngeh kagungan garwo pondok pesantrennya ngeh gede walaupun piamba alumni saking ngapi tegal rejo dan ternyata putra putri ngeh manut sami ngos titip-titip lupa kenteng pondok pondok pesantren tapi mandan benteng kali putra bontot ingkang ragil karena kagung bontot Niki rodo aktif ketimbang Kakang bekayu nek satu ketika putra bontote dibeto ajak jalan-jalan tenggene alun-alun magelang jebule tengah alun-alun magelang putra neneki meriksa nonton tiang Cina maaf betok mbaung cilik utawi segawan tapi mbaung cilik mbaung cara meriki diwastanin apa mbaung cilik mbaung cilik mbaung cilik mbaung cilik mbaung cilik mbaung cilik dalam subohana Allah konyong benggone ngucap halus banget luraya jawab kirik langsung tuh 2 poin modele pak lurad kirik kirik mbaung times kirik niku asu cilik ternyata tiang cina neneki jalan-jalan ngubengyalun-nalun kalembetok kirik alias asu cilik lah model mbaung cilik neneki jenis seci huahua datos cihuahuan neneku mbaung cilik ikan persis lucu kayak boneka gede nemung segede kucing buntu tementul-mentul lah putra nepak ya meriksani onten baung cilik ternyata putra bontote neneki dereng paham akhirnya ngucap kali ibu nyai kali ibu ne mak tuku kirik mak oke ini nenejaluk seru banget meneng tengah-tengah lun-lun mak tuku kirik memang model seorang ibu wanita putra neku emosinya tinggi ucap nung isin nung islam nung kiri mulai putra ne nangis guling-guling gedal nang alun-nalun orang kena ditulungi nang bunyai akhirnya pake lagi lungguteng kursi pinggir alun-nalun langsung marah nih kali putra neku wau karena lagi nangis gontar-gontar sih guling-guling jaluk tuku kirik jaluk nopo gus kok nangis kados niku tuku kirik bah jenengnya bocah sekalian jaluk kan rakna dipenggah oh tumbas kirik geng-geng-geng nginjang abah karo awakmu ayuh tuku kirik ning awakmu tak tuku kena kirik awakmu kudu ngajin dingin nek wis ngaci nembih tak tuku kena kirik es tuh bah iya ngaci fatul korib sulamu taufik nek wis khotam sakang sulamu taufik fatul korib nembih tak tuku kena kirik temenan bah iya tuku kiri putra ne pak kiai solehan niki merasa termotivasi bu karena tujuannya niki bakalan tercapai asalkan ngaji di sit dugin dalem kanang giteng dalem kata santring kan derek ngos mukim dalem nembih para ustad nikin jurmucal kali putra nek pak kiai bareng ngaji fatul korib khotam sulamu taufik lulus malah saking seneng ngedadus akhirnya piyambake ngaji kabeing kitab nikud dikaji temputra nek pak kiai dan akhirnya barengpun tahunan piyambake ngaji pancin wis kelalin rasih datuk kukiri anggar bawang tua kan malah seneng iya kelalin ternyata barengpun khotam fatul korib pak kiai malah terus matur kali putra nekendikan kus ayo adus dandan sing apik maring abah derek maring pasar baden apa sih tuku kirik tuku kirik apa wakmu kelalin kus bian waktu lagi kue nangis gontan-gontar nang tengah luna luna anjarin jaluk ditunah kirik cih hua hua janjinya apa nek awak ngaji fatul korib lulus tak tukuk nak kirik temen nan nopo jawab putra nekpak ya ngapun tanbah niki karna janjipun abah baden nombasaken opo panyeunai kula jebule barangkula ngaji sulam taufik kula ngaji fatul korib sak warnane kitab jebule boleh wang islam ngungkirik tapi nonton alasane dan ada syaratnya dan saya tidak memenuhi syarat nikubah maka saya istubah dinten meniko kitab fatul korib lan sulam taufik kan giseksi bahwa janjinipun abah sampun gugur sak meniko insyaallah janjinipun abah kesarutan gara-gara kula sakit ngaji fatul korib misaran lagi boten bah ngantinang akhirat boten bah itu sekedar janji tapi ternyata ngantitekan akhirat bakal disuni pertanggung jawaban walaupun tiang sepuh kalian ataupun anak kali tiang sepuh ikatannya kandung tetap namanya janji wajib disarutangi sebab ada pengandikan al-watu dainun maka segalanya kesalahan menawi dinten riyoyo pada purpuran bahasanggin kulo salam bekti sami maaf maafan gilers nik mucap lalu dikatakan 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 yang orang jaluk maaf ini mulia luar biasa yang hanya mulia Singapura ini cuma secara syariat pak walaupun mengucapkan sedoyo lebat ini tidak spesifik karena hak adam ini betul-betul kali hak adam sesama menungso ini kududipun lu nasi karena maaf Niki non sewu lamon silamon sing di jaluki ngapura ngerti secara siji-sijine dosa lansalai kulon jenengan kali pia mbak oke memang gelang konggur KBKB dosa disebut nah kepriwengko sedinamuput yura rampung pemerintah Indonesia dan hanya tang Indonesia bu kenapa kok dinten riaya nganti pemerintah memberi fasilitas onten jalur tol mawon dua jalur niku untuk satu jalur di mudik sampai libur panjang yang disiapakan pemerintah karena khusus kangen ngormati tiang-tiang singbade mengakui salahnya kalau sedulur walaupun nang desa ingat hasil apa surat tahu ketemu ini nyatane kulapan jenazah doyo sering salah paham dikirane Idul Fitriq ya dinariaya kosong-kosong gampang temen ujar-ujarnya wajiannya di lu ngapura segala luputnya di maafnya ya non sewo bu niki wonton keterangan tenggene al ibris tenggene tafsir sawi bahkan tengkitab yang kristen namanya bibel utawi injil bu niku wonton riwayat bahwa taubatnya Nabi Dawud AS pernah gegaran damal satu kesalahan kali prajurite Niki ngajinnya sampai jam 7 subuh kan ini semangat banget ye maksudnya saya meyakinkan kalian jenengan pilih kalau Niki ngonet sama mboten ngangge natsu tapi karena ngangge dasar jatus kalau sampai kaken Niki cerita familiar sangat-sangat umum sampai-sampai tengg beberapa kitab yang ikut diantaranya al ibris tafsir sawi nganti nang kitab diwong kristen niku diceritakan bawang bian Nabi Dawud AS pernah damal salah kali prajurite nganti piambake taubat ini ku uniknya luar biasa Nabi Dawud AS seorang Nabi seorang Raja saking sugih dewekendwe kuasa menawi sholat tengmu sholat pribadi nih tenglanggari piambak niku dijaga 3000 prajurit sholat tetok niku bu piambake sholat tenglanggari pribadi niku sampai dipunjaga 3000 prajurit tentara nih dan ketika memang dipunjaga telungi mu prajurit supaya ketika Nabi Dawud AS sholat boten nonton singganggu dan ternyata istrinya Nabi Dawud AS adalah sangang puluh sangang guys sampai nonton keterangan lagi keterangannya bahwa menawi model Nabi Dawud tiga hari niku dipun bagi bintang pertama kangging ngurusi hake adam genekutang masyarakat yang kedua hari kedua khusus genek ibadah karo gusti Allah dan yang ketika kanggu ngurusi sangang puluh sanga bu jone Bu ya Allah sedih ne ternyata dipikir-pikir tentang Nabi Dawud AS kok tanggung temen ya sangang puluh sanga akhirnya kangging genep baken bu jone nanti tekan satus jebule bojo calon bojo singke nomor satus anawang wajon ayunin luar biasa lancir kuning gede dur alisen jelantir meripatnya belalak irungnya mancung wak kulitnya putih lambene tipis persis ayunnya kayak mumpuni jendok ini suara kayaknya terima banget loh kebablasan bu bu joh bu及 bau wadun ayu ni luar biasa isbah kok di semo oke semo ke denok ke denok ke montok ke montok ke puluh ke yang nanggup kolah kok-kolah kubulaku Saking ayu nih wong Wadun sampai Nabi Dawudnya aku bertanya-tanya ke wang wadun kaya temen ya bareng ditelusuri nabi dawud ternyata ke wang wadun ayu wis duwe bojo harap gak ngendap nasatus jebulin di bojo akhirnya bareng ditelusuri ke wang wadun ayu bojo nih sapa jebulin bojo nih prajurit nabi dawud akhirnya nabi dawud mikir aku ngerep nasatus malah di bojo akhirnya jambu alas kulitnya hijau sing wis dikagas wis duwe apal temenku mikir lah ketemu ide tapi maaf ide nenekku nanti seunggi rodolicek rodolicek ini ternyata nabi dawud membuat satu politik politiknya adalah kepriwecarane gising jenengi wang wadun ayu ben bisa jadi randa dan ternyata ke wang wadun bojo nih prajurite prajurite namanya Urian Urian bin Hana akhirnya akhirnya nabi dawud namal politik ini prajurit jenengi Urian bin Hana tidak melakan tidak dosakan panglima perang tidak dos jendralnya perang padahal Urian ini sekedar prajurit keroco tentu piambake ini kumbutan gak ada ngilmu tapi nabi dawud ini si Urian tidak dosakan panglima perang ya Urian seneng ya Allah naik pangkat besti ingat asyaku dipercaya karo raja ya ku nabi dawud alaih salam didadik na panglima perang guys jendral seneng ya rapatut ditampi dengan lapang dada oleh Urian ternyata bareng didosakan panglima perang oleh nabi dawud satu ketika anak perang hebat dikirimkanlah neku Urian oleh nabi dawud menjadi panglima perang tenggene medan perang ternyata karena piambake orang ngerti ilmu ne datu serang jendral maju paling ngarep malah ketebas pedang beres koit mati mati di medan perang namanya Matisha Matisha Nurian langsung entuk sor oleh sorga Urian bareng mati seneng bu langsung melebet sorga bunga banget bareng wismati walaupun ternyata piambake sedo tetap namanya mati sahid entuk sorga negosti nabi dawud ya seneng membojo Nurian dadi dadi randa langsung dibojo dipet dadi istri sing nomer ya Allah pintar banget kok berarti ini fokus teman nan bareng wis di bojo sampai beberapa bulan satu ketika bu nabi daud lagi sholat musholane masih dijaga telung prajurit bareng dijaga telung prajurit diambake lagi sholat lebar sholat kok anak padu pinggir musholat padahal ini musholane dijaga telung prajurit anak orang lorok lagi padudonan tau padudonan gak padudonan ketukaran reang cara mereka apa nah pada baik berbeda satu terus sakun ini langkah lagi padu tukaran akhirnya nabi daud nyaket dia lagi padahal apa sih deneng koreang reang namu sholat neng neng gung lagi sholat temen ternyata dua orang lagi padu sedulur ternyata bareng ditakon lagi padahal apa ternyata anak sing jawab iya nabi daud duhai rajan ulo protes kali jeningan bisa nik padu korek wong ngarep nyong sedulur nyong tapi nyong kere wong larat dua wadus mung siji korek direbut nang dulur kusing wong wadus sangan puluh sangan patut kerek siji lho direbut dijaluk lho dulur kusing diwadus sangan puluh sangan padut kerek padu kebri wong harga diri nomor siji wadu siji siji tak pertahankan padanya wong kerek padu ya kue terima reang sang gawek sukn diwadus 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 berwarna berwarna bu lah akhirnya nabi dawud terus gemeter bu gemet keringat dingin bareng ada kejadian seperti itu yang melu merinding bu ya mbak mlebet kerajaan dalam keadaan menggigil dewa batin mbak padu duwong duwong mesti duwong nabi dawud pun gemeter akhirnya ternyata lebar kejadian niku jebule wong lor sing lembe padu bukan menung sepanjang sesuai dengan prediksinya nabi dawud jebule niku adalah jelmaan malaikat jibril dan malaikat mika'il yang akan diutus kaligus kalau kenegur kelakuan nabi dawud akhirnya berenngatan kejadian menggigil gemeter bulu kuduk roma bulu roma apa bulu kuduk ya bulu roma nganti ngadekabe akhirnya malaikat jibril pun malik bentuk kesemula dan malaikat jibril sing wajah asli kebanggih lah namone karun nabi dawud eh dawud ngerti uara ngertos 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 ngerti ngerti salah mabah ngertos jaluk ngapurah kalau urian urian mismati kebribun jaluk ngapurah jaluk ngapurah ziaruk maring makome ngapurah ngapurah jeneng kudung ngakoni dosan sampel sendi kodawuh nabi dawud langsung tindak makam nya urian ketika dugit kuburan si urian prajurit yang didatos ken pang lima perang nabi dawud memang jadi mayit jadi jenazah teng alam kubur tapi nabi dawud karena memang dipun paring mukjizat kalau iso ngobrol ternyata bareng dugi nabi dawud langsung jawab eh jawab matur ngendikan salam walaikum ternyata urian teng lebat kuburan walaupun tatus jenazah piyambake ngucap walaikum salam seinten aku nyong dawud dawud siapa dawud rajamu oh ini sendi kodawo wismati sendi kodawo karena piyambake memang jiwanya jiwa prajurit ya Allah kalau kita nyono ini panjelingan seorang raja kersu jiarah temah kom kulo matur nabah nung sak nik kulo sampun seneng teng alam kubur mergo jebule kubur kulo sampun didato sakkan suarga kaligus ya Allah mergo kulo niki mati teng medan perang maturnuh ya raja kulo niki sampun dipun paringi wasilah lantaran jenazah mati syahid nah kuelah urian yang tekang ini harap jaluk ngapura ngapura ini banget segala kesalahan aku moga moga awak bisa ngapura nih jelas kulo ngapura nih seder yang nginjin anjil ngapura wist ngapura nih kulo raja oke gue iya ya wist nyotak balik monggo nabi dawud kondur tapi nambe pitung langkah saking kuburan malaikat jibril dugi patut kayak gue seneng nih nabi dawud loh patut kepribun malaikat jibril gue ngonin jaluk ngapura orang spesifik miki urian ngapurani ngapurani nah gue bisa ngapurani karena orang ngerti salah jeneng anang di dosa sampian kayak apa karo urian ya jelas ngapurani orang dijelas balik maning tapi kan jeluk apa balik maning jeluk ngapura sih bener sendi kodaw temenan akhirnya dengan rasa nabi dawud begitu merasa salah garing ucap assalamualaikum urian jawab dalam kuburan walaikumsalam semuanya nyong daud balik maning nanti apa ya raja katos niki urian jadi basah seorang raja kalau berat cerita kalau balik malih tahun kemit selite kuning mis pamit nyong balik maning gara 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 diseneng kero gusti Allah tak kalau ngaku dintan meniko atas segala kesalahan kalau yang pertama salah satunya adalah jenengan bisa mati syahid yang medan perang ini karena politik saya politik saya tidak saya mengerti saya tidak kemampuan seorang panglima jenderal yang kemudian medan perang yang kedua saya tidak taktik yang licik bisa sampai saya sampai saya memang jenengan mati di medan perang karena nyong jatuh cinta kalau bojone sampai ternyata Sampai Nabi Dawud ngucap maning Urian Eh si melekap ora Ya muna ngalam kubur melekap pamerem Kini nyong dijawab disit Nyong jeluk ngapura teman Nganti patang puluh dina Orang semua rapapa Urian Meneng Mau ni seneng disiarui teng Nabi Dawud Tapi setelah ngakuni Salaih secara spesifik Ternyata Urian buten ngapurani Nganti patang puluh dina Nabi Dawud Nganti nangis tengku berani Urian Patang puluh dina Sampai tengriwayat nih kutipun jelasakin Gue nangis patang puluh dina Banyune nangise Nabi Dawud Nanti datikali Milih Banyune Karena si Urian orang ngapurani Barang patang puluh dina Urian terus gelem sama ur Ya kepriya maning ya Nyawis mati Ngeremelek maning Jadi patang melaku malah bahaya Barang sampean ngakuni dosa nih sampean Apamani nyongkrungu Ternyata sampean gue di politik Ya gue nyong mati Ben sampean bisa ngerah bojoku Nek maju nyongesuri Pedang disit gue walaupun raja Harga diri gue namanya siji Lo asik gue santai lo usik gue bantai Harga diri walau kalau seorang prajurit Memang kalau prajurit mau keroco Tapi bareng sampean ngucap kayak gue Sampean jebulin ngincer bojoku Neknya siji tak pedang disit malah sampean Abu Dawud Ebu Dawud Nabi Dawud Surah nabi-nabi yang suh nyong ngecap Dawud Bayu kayak nyongesuh Tapi ke pripun malih Saya sudah tergeletak dados jenazah Semadep ngulon Nggak senang ngelor ngek Tak ngapurani sampean Nggak nah Bojone nyong Jadi bojone sampean Nismati kemari maning sih Nih nyong nismati maksudnya Sampai kenapa bojoku dirumati Bojoku melu karo sampean Silahkan ngonor apa-apa Kadernyong mati nih mati terhormat Nih nyong mati nih mati syahid Nang medan perang Walaupun dipolitik Karo sampean Nih kyla bonek randa Ditinggal sedon Nih ku memang randa terhormat Mulau saking hadis riwayat Akhir mizi Kanji nabi niku ngendika akan Ngesuk ketika kanji nabi Mbuka kelawangi surga Karena manusia yang berhak Membuka pintunya surga niku Hanya kanji nabi Ketika dibuka setidik Tiba-tiba ada yang Mblodos What is a mblodos? Mblodos is a nyeruntul You know? You know nyeruntul? Yes, I do pakdel Nyeruntul is a nrosol Nrosol Apa ya cara kini ya? Film? Merobol Mrojol tili bayi metus Sekang gua garbani Ibu jenis mbrojol Mrojol Mrojol lah bener Nek mbrojol Mbrojol ku jenangnya Bayi lahir saking gua garbani Ibu mblodos bu Mendahului Mblodos amin ya? Ternyata ketika kanji nabi Mbuka kelawangi surga Nambih dibuka melompong setidik Anah si mblodos Si ternyata si mblodos Seorang ibu rumah tangga Yang pipinya kehitam-hitaman Tangannya kapalnya kasar Ke paru dan kelapa Yang ke wong wadun Yang ngeri numpak motor Ritingnya kanan belok ke kiri Tapi bukan seorang wong wadun biasa Dia adalah seorang ibu rumah tangga Yang ditinggal wafat oleh suaminya Memutuskan untuk tidak nikah lagi Khusus ngempani anak-anak yatimnya Dia berhak melebat suarga Dengan cara mblodos Mantep apa mantep? Keren apa keren? Anu pak lura? Non seulur? Lurai maksudnya Apa wonton pak lura? Wonton jala tunda? Meriki wonton randa Apa wonton? Yang takun lurae Orang sama yang aku campur Melung bayari orang Eh urunan ya bu ya Ini urunan kabih kek Ya Allah Jadi kek Yang judulnya Kaya urunan Melajari lo ketemu Yang moga-moga Sing barokah lo rumah Meriki wonton randa Subhanallah Bisa nake randa Aku keberi ceritanya bu Tapi mau kodisit Randa walaupun nangkenean Akeh Randa istimewan niku Randa sing ditinggal Sedok Muati pitik Mati Randa sing ditinggal Sedok Nikah malih Nik cerai niku kan Ada mantan suami Ada mantan istri Tapi kan tetep Buat nonton mantan anak Jadi walaupun Bapakim pun pisahan kali Ibu nih Karena cerai pegatan Tetep Bapak kandung nih Wajib memberi Nafakoh Sama anak Kandungnya Walaupun pun pisahan kali Garwani Tapi menawi randa Ditinggal sedok Kok Nikah malih Niku Mbutan berhak Mlebet suarga Dengan cara Blodos Ya melebus suarga Tapi melu ngantri Kayak sing liane Tapi ini Mbojo maning Mbutan saget Dengan cara Blodos Karena walaupun Ditinggal sedok Kali suaminya Tapi kan bareng bojo Berarti dia Sudah Derek bojo sing Di bojo selanjutnya Teng bojo selanjutnya Tetep Tetep Badan derek Bojo sing Setaruse Pramilo Nikilah Kaynopo Seorang suaminiku Luar biasa bu Wong lanang niku Punya Sebutan Keramat Gandul Keramat Itu gandul-gandul Langkat Astagfirullah Azim Mada lewong Ramak Ramak Kamal Warna-warna banget Jawabannya Keramat Gandul Kenapa keramat Gandul Keramatnya Gho gandulan Apa keramatnya Keramatnya Gho iman takwani Seorang suami Ngilmu Seorang suaminiku Gho gandulan Wadun Pak Mula jenengi Wong lanang niku Prinsipnya Kudu kuat Ya kayak Dene urian Cuma urian niku Kan orang ngerti Jadi akhirnya ngerti Pas lagi Dados jenazah Wong lanang niku Kudu di prinsip Saale jeneng Wong lanang Tiang kakung Istrinya Hai datang bulan Kok orang ngerti Cara toharoh Sing bener Suaminya loh Yang tanggung jawab Sampai akhirat Wong wadun Bojone Orang ngerti Cara mandi Wiladah Maka yang tanggung jawab Itu suaminya Sampai tekan akhirat Mula Nonton bahasa Suarga Nunut Neraka Katut Apik Alane wong wadun Niku tergantung Dari suaminya Nanti ngerumati Ari-ari Bayi Niku jeneng Tanggung jawab Seorang suami Niku jeneng Wong wadun Nampai babaran Beruntunglan Bersyukur Mie nakeh Dukun bayi Seniki Dukun bayi Kan langka Betul Laras Ngerumati Ari-ari Bayi Putra Nipi amba Niku tanggung jawab Seorang suami Maka mbah soleh Darat Tenggene kitab Asmane Kitab Majemuk Niku mengingatkan Bahwa Nanti seorang suami Ngerumati Ari-ari Bayi Ndwe Kok Ndwe Rasa Jijih Saking Jijih Malang Gone Ngupiak Niku Rosy Kil Ngupiak Nangkali Malang Gumpan Bebek Mulanya Aca Salah Anak Bocan Naka Nanti Orang Ditulungi Mungkin Mie Niku Ari-ari Gumpan Bebek Ndian Saleh Tenggitab Majemuk Niku Dengitakan Suami Nek Nyuci Nih Ari-ari Putra Nipiambak Dini Atakan Dalam Rangka Ngajari Wudhu Karo Anak Ngajarin Apa Ngajari Wudhu Kali Putra Nih Kok Nantin Dua Rasa Jijih Maka Ibarat Suami Irung Gerumpung Mertes Gerumpung Mertes Gerumpung Niku Mertes Gada Irung Pesek Pesek Niku Mancung Yang Tertunda Jadi Wong Pesek Niku Tetep Gak Irung Ya Sari Hello Niki Sesama Pesek Jangan Sali Menghina Wong Sing Pesek Tetep Kudus Kuat Mentale Bu Karena Wong Pesek Adalah Mahluk Tuhan Yang Paling Seksi Seksi Niku Pesek Justru Nik Ngambung Langsung Nempel Gerumpung Niku Sane Sguing Sane Swing Next Swing Niku Maaf Gih Lambendure Boten Nonton Terus Nonton Tulange Datus Bablasan Kayak Terowongan Sablangka Tapi Dewa Kura Sadar Singerti Gerumpung Malah Wong Lihat Gara-gara Nyuci Nih 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 Anak Kede Niku Ternyata Dewa Derasa Cici Maka Irungi Gerumpung Kutawi Gerumpung Serumpung Tapi Raksasa Singerti Wong Lihat Mulai Nih 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 Kendil Njur Kendil Dipendeng Begitu Luar biasa Agama kita Wong Islam Nih Kudu Bangga Kenapa Bangga Ingat Tase Maring Organ Tubuh Nih Sangat Sangat Dihormati Sampai Sampai Wong Jenazah Mayit Walaupun Saran Anak Nyawani Tetap Nyolati Jenazah Hukum Fardu Kifayah Saking Ngormati Islam Kalau Menung Jadi Di Tengah Alam Dunya Nih Boten Nonton Barang Dicit Tenggus Sia Sia Boten Nonton Walaupun Anak Aku Islam Tapi Waki Kebok Tato Lenggan Kanan Tato Gambar Tekek Lenggan Kiri Tato Gambar Kadal Dadah Tato Gambar Sapi Tato Gambar Bayang Tato Gambar Ulan Tato Nangis Kloget Kloget Aku Islam Tapi Sholat Babar Plotas Pengajian Radoyan Ngomong Alam Sifat Alam Senepad Pamer Plit Berdidil Bahil Kucerin Jelantir Kuyupil Kudanil Bola Sholat Tahu Sholat Pengajian Radoyan Boro Sholat Idul Fitri Setahun Sepisan Ngambah Mejid Babar Plotas Seperti Koke Tengik Banget Lah Rada Kasar Bajingan Tengik Sekalian Wanti Tengik Anu Jadi Bajingan Nanti Expired Kadalu Harsa Mati Aging Rumus Togel Karung Ngimu Moplosan Tengik Banget Bu Bareng Mati Sedih Saurak Glemana Sinyolati Akhir Riana Santri Sekang Pesantren Unduk 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 Duk Tenggene Dalam Jenazah Tanggan Ngucap Tau Sholat Tora Mati Sholati Buntel Muri Baik Endang Nakali Apa Jawabannya Santri Loh Tak Dilem KTP Islam Berarti Dia Tidak Murtad Nyolati Jenazah Hukum Fardu Kifayah Napa Niko Fardu Kifayah Amalan Ibadah Wajib Dilakoni Muslim Muslimat Tapi Nek Wis Ana Sing Lakoni Sing Lian Orang Lakoni Orang Dosa Karena Wis Gugur Kalau Sing Nyolati Pertama Mau Tapi Nek Sedesa Orang Nana Sing Nyolati Dosa Dosa Ketika Ketika Sepindah Tak Niati Tak Zia Yang Kedua Tak Deleng Kemayit Gone Dipunteng Secara Sari Islam Yang Ketiga Ketika Ketika Soalnya menawi kok bergetoki kuku Kukunya dibuang sembarangan tercecer dimana-mana Dadi panganan setan Lah kok o O Lah apa namanya ngerti rik Oke disini kuk Iya Allah mesti tanggani busartinah Ya betul nopo-nopo menawi nambah birso bu Tapi ini memang ketinggalan sepilnya bu Tapi saya setelah ini kalau buatan ceramah nganggir nafsu Kalau ini jelasakan menghentikan Imam Al-Ghazali Ini aku menghentikan Imam Al-Ghazali Berani maaf Anawang sholatira ketinggalan Puasanya ya lancar Tadarus Quran Alhamdulillah sholawatnya Yang buatan ketinggalan Tapi kok rezekinya seret Utawi keluarganya kok buatan ademah Kok senengnya tukaran padu Barangkali Antuknya ngetoki kuku dibuang sembarangan Dari gue panganannya setan Dari keluarganya ini aku panas rasanya Maka sekedar ngetoki kuku mawon Ini konten sari adem Begitu luar biasa Islam Dan di agama lain gak ada seperti itu Sampai-sampai wengi kulap puasa Betul-betul belajar toleransi Karena tenggini Islam ini Agama yang memang bukan untuk mempersulit Agama dicipta oleh Gusti Allah Turun Islam Dalam rangka mempermudah Menggapai ridho Khusus naik bulan Ramadan Bulan itu buatan nampi jadwal pengajian Kalo pilih mawon Sengkiranya memang gara-gara Mungkin kalo ini pandemi corona Akhirnya segede dipun undur Tapi khusus kalo seminggu awal Ramadan Kalo kepengen ngerasakan atmosfer Teraweh tang masjid kampung sendiri Karena bertahun-tahun kalo niku naik Bulan Ramadan Teraweh niku mesti tang perjalanan Utawi tang indosiar tang televisi Sehingga kalo ngucap Pas mulai pandemi corona Akhirnya kebiasaan Duma kisah meniku Jajalah Ramadan kalo tak Pra yurang ajinang luar ngomah Khususus tang kampung sendiri Jantem menanan bu Ini nambah sholat Teraweh pertama Pas bilal macah sholawat Anaknya tangga Nengeng persis nengar Nengeng mentut Banter banget bu Bener-bener kerasa Suasana Teraweh Teng masjidnya dewek Berat sholat Teraweh Biasa tak darusan Leber tak darusan Pancen klo sengaja Betul langsung wangsul Tapi ngobrol-ngobrol Karo ibu-ibu muslimat Anak tangga nengeng Ngucap Ya Allah mumpuni Lawas banget Ketemu ya Sampai dinas terus Nyatane Bahasa pengajian Jepulit tanggane Nyongarani dinas Ngera ketemu Ketemu tanggane Yang seprengnya Orang ngerti bu Ya karena ketemu Ngomong langsung Dines jarene Akhirnya dinas apa Ngepun Khusus Ramadhan Kebingin ngaji Kalian sampai Ngeh Mumpung ketemu Sampai Mumpuni Nyong harap takun Soalnya gana harap takun Karo pakiyai Pakiyai Piyai kagung Nyong ini takun Rakepenak Jadi pada pada Waduh ini Harap takun Kayak gaya Tapi aja Mau sabah-sabah Terjawab Harap takun apa Nyong puasa tahun Gano One utang Puasa Ramadan Durung taksar Utangi Astagfirullah Temenan apa Iya aja Seru-seru Gue nyong Nganti Ramadan Tahun seki Sing tahun Wengi Utangi Urung tak kudu Kira-kira nyong Kiti hukumnya Apa Kulat jawab Janda nganti Hukumi Menurut kitab Sulamu Taufik Tiarani Murtad Khofi Hah Nyong Murtad Kaget Dweke Langsung bingung Nyong Tiarani Murtad Engkau disip Nane Dirungo kena Murtad Khofi Naik Murtad Kan keluar dari Islam Halo Masih sadar Nyong khawatir Bu Wakti tinggal Merem Iya Jasa Teta Lenggah Tapi kan Pikirannya Gitorun Nang Kasur Masih sadar Nek Murtad Nek Kan keluar Dari Islam Tapi Nek Cara Sulamu Taufik Menjalankan Wajib Tapi Nyepelek Nek 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 Diwastani Murtad Khofi Alia Setengah Murtad Atau Rusak Sebagian Iman Yeah Siya Nah Iman Tapi Sebagian Nek Rusak Nek Terus Kepera cara ini taubat? cara ini taubat, sehingga saya fokus melakukan puasa Ramadan tahun ini maka lebar binten rioyong, saya mencari hutang kodok sehingga tahun ini cara ini pertama, mengucap dua kalimat syahadat rumin yang kedua, kodok Ramadan sehingga saya hutang pirang dina sehingga hutang Ramadan ini disarutani memang saya nonton dalilnya cepat-cepat nyari hutang kodok Ramadan tapi Niki kaget supaya kulonjen dengan Niki persiapan dan ngati-hati anak kesempatan dan nyarutang kodok tau Niki ngata Niki bu, oh kaya gue ya, enggak ngajinnya tadi tambah bukat dina kedua, ya gue maning sing takon bu gue enggak ada orang tangga nih, jangan orang mungkin sek detail itu dari takon Niki, mumpuni anak takon maning, takon apa? iya, nyong mau berwudu, umpamanya ya berwudu terus ngentut kan wudu ini batal, enggak lah kena ngapa orang batal wudu ini, gara-gara ngentut bareng wudu maning sing dibas wudu bolongan ngentut kayak gitu ya bu ya jawabannya al aslu lam yus al syariat paten aku rasa dipermasalah ngumat tapi ngumat tapi kanan jenengan takon nyongguna ngaji karo kiai mien bisane gusti Allah pun mensyariatkan anggota wudhu nikukudu di basuh gara-gara nimbien ketika Nabi Adam alaih salam surga pun dicipta untuk menjauhi yang namanya sampai ngucap aja mangan buah huldi aja nganti mendekati buah huldi tapi ternyata kenang bujuk rayu setan Nabi Adam ni kunjur menek nganti tekan mangan nah anggota tubuh kita sing dibasuh ketika wudhu nikulah anggota badan Nabi Adam sing kena langsung mangan buah huldi sing akhire nikulah dipuntetapaken menawi wudhu anggota badan sing kita basuh nikus sing kena langsung wite buah huldi dati jen nge wudhu filosofinya adalah bersih dosa nabi nak anna wong lebar wudhu lebar sholat kok esi dendam karo tangga nih esi benci karo wong liya padahal jenai wudhu kan nyuceni dosa bersih pikiran kotor hati sing busuk laku lebar wudhu lebar sholat esi benci karo tangga nih esi gelem serekel karo wong liya esi gelem fitnadu domba perlu dipertanyakan kena wudhu prami lo keinopo ketikan jenengan wudhu kok batal gara-gara ngentut tetep jenengin bolong ngentut ya rami lo dibasuh kan ambien mbah nabi adam gini ku esu-esu ketikan dambel dosa menek wite huldi nikulah anggota tubuh sing kita wudhu kanak-kenak langsung kali wite huldi katus niku jawabannya bu oh yang jenewa orang ngerti kan takon mumpuni nah soalnya nyomo pas lagi sholat raweh kerasa mak ces kayak gue lagi ngonek ces termasuk ngentut tapura ya Allah bu bu gue ces cistut pred dot bro gue jenengan ngentut batal sholatnya batal wudhunya berarti jenengan kudu-wudhu malih sholatnya diulan katus niku oh langgeri ngonek ngentut moh ini prepet-prepet panceng barang ngucap kayak gue tak tinggal balik orang melayu tapi ngucap gue ini prepet-prepet kerampasan deh on jadi kayaknya orang melayu gue ini kudu tangga nengyong orang mungkin belum ngucap kados niku bu karena tangga nengyong tadinya ngelam semua orang kayak gue ini romadoniku luar biasa mulanya kayak nopo kalo ingin nganti orang kober tuku klambian nyar nanti bapak kayak kulajan sarung-sarung ngacan orang tuku nyebehera tapi barang tak cicipi romadon tahun ini bener-bener kerasa singkat makin hari makin tua mikir butuh sing warna-warna lah kok kibar romadon entek gua tuku pacitan karo klambian nyar urung agan gua persiapan pelesir lapan itu ngawai pengajian semuryah ini dikit gua nganggil dasar mali tengkitab guniah dikane Syek Abdul Qadir Al Jailani bahwa bulan romadoniku adalah wasyahru yuzadufeh fi riski ilmu minim romadoniku adalah bulan ditambahkannya riski untuk orang-orang yang beriman kurang nasi ngamin terlambat cek suara disit sebelah kanan assalamualaikum pojok meriko halo masih sadar pak alhamdulillah keduman senek buatan orang keduman tapi kan pacitannya siake teng dalem aman gak pak gak ini ngaji sampe jam setunggal subuh kuat kuat ibunya sanggup sanggup ibunya sanggup bapak gue kuat nyora melu-melu napsi-napsi mudah-mudahan sampe punah acara tidak ada halangan satwa apa Allahumma lanjut terus Syekh Abdul Qadir Al Jailani ngendika akan wasyahru yuzadufeh fi riski ilmu minim amin ternyata wulan romandone ku wulan tampe rezeki kan gowong sing beriman Allahumma mulanya mulanya eh mulanya mulane kan tadi kebapasan mulanya bingung sih antara bahasa indonesia kalau bahasane wong romakamal tadi mulanya mulanya tapi api ke mulanya 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 nganggir puasa karena iman kuat menubuhkan puasamu karena sayur kangkung berasane nikmat ini iya betul betul tapi bareng tak pikir-pikir telung puluh dinah puasa Muhammadiyawis Idul Fitri yang si puasa pada peker konek nyong mikir kaya iya iya boleh wong puasa kue mangas what is a mangas wong puasa kue rakus alias serakah bu nambe mangan sahur nambe jel ngertos jel nambe di plok nambe ngeplok mangan sahur ibu ibu semikir ngesok njangan apa ya mangas ora mangas ora mangas banget jebeli wong puasa malam bersolat duhur 6 jam sisi suprak nang dapur anak kolek gawe es cendol es dawat menekwit kelapa sing marut gawe santan anak sop sop ceker sop igat tuku soto satene sekalian dituku kabe panganan disiap-siap nang dan wong buka puasa serakah banget loh meneh jadi lurah bareng dilantik aja nanti nunggu buka puasa jadi lurah jadi DPR dilantik meneh dong Allahumma lakasumtu wabika aman rasanya kepingin di plok aspal diuntal wesi dilek semen diuntut jembatan di krikiti nanti kad dikati udah banyak lurang kek ini misur kek lurang kek ini tak jujur amanah lores kebak lura moga-moga panjeranipun bapak satam bapak lura satam di datos agar lurang adil lurang amanah lurang jujur ditetapkan iman islami sakit makmur akan jalan tunda ameen woi lur ditongaknya lur saking murah masyarakat dari panjeningan soalnya ini pejabat ini memang betul-betul hidupnya sedang tidak baik-baik saja ini pejabat kok nganti pamerdunya oh langsung netizen itu luar biasa cek di cek nge suge seka ngendi lo gaji sewulan sakmene umpamane pak lurah kan gede-gede lurah jane gaji pinten pak lurah sebulan tiga juta tapi kan anak bengkoke lur kurang disebut sebulan tiga juta kadus niku kena lurah kepengen jabat nganti sangat tahun tapi alhamdulillah pak lurah kalau panci mikir pejabat niku tanggung jawab berat pak lurah bukan percaya kali pak satang soalnya dadus lurah niku anak dalan bosok sindi salana lurah anak umar reot sindi salana lurah anak bayi lahir stunting sindi salana lurah anak bocah putus sekolah sindi salana lurah anak bansos kurang tepat sasaran sindi salana lurah nganti pinggana randa babaran sikon tanggung jawab lurah ya Allah sikon tanggung jawab lurah sikon tanggung jawab lurah ya bengkok kan lurah sepira kemaningin sebulan koneggane telung juta ya aduh melambuluk orang pelapu sepanggung tenang saja pak lurah nanti amplopnya saya bagi dua ngelurang amplopnya yang ngisi ini ngelurang silamun yang di amplopi sallallahu ala nabi muhammad orang buka puasa yang iman kuat walaupun goreng tempe kalau nyambul terasi itu kerasa nikmat bukti nyatalah daharan pun disiap-siap kena sewarna ini daharan bareng tong tong beleng azan maghrib mangan kurma telung biji nginum banyu putih seteguk berasane pun puas leres bu tapi nik wong sing iman amatiran walaupun menubuka puasa ne mewah tetep rasane kekurangan kalau ulang nik sing iman kuat walaupun buka puasa kalau keluban kerasane nikmat karena iman kuat gak dadus masalah tapi nik iman amatiran menubuka puasa ne mewah kerasi kekurangan jalan yang jawab puasa rapuasa lelah woi pada itu yung ini jadi wong wadun kreatif temen si wadun semor pak nik kepingin gonta ganti ya duitnya ditambah maka jangan salahkan nik wulan romadon justru malah akeh mal mal maling nggeh ntar kadang wong menungsan nik orang cukup bu langka cukup jeneng menungsan padahal jenengi warik nik hanya sekedar ngegemi warik pulau ulang nik sekedar ngegemi warik mangan sega putih setiring laweh keluban karo sambel terasikan pun warik ya ngapain kudu korupsi ngapain nganti kudu nyolong ngapain kudu mencuri kalau hanya sekedar kangen nuruti warik gak usah harus mawin datak mewah tapi kenapa kok romadon ini justru akeh maling gini ku karena imani amatiran walaupun menu buka puasane pepek plus mewah tetep rasane kekurangan mulane bulan romadon malah akeh rampok akeh ram rampok yang bersenjata api dan rampok yang berdasir api anawong rampok secara terang-terangan tapi anawong rampok duitnya rakyat hanya untuk beli jam tangan anawong rampok warung pinggir sawah tapi anawong rampok duit rakyat pakai tas-tas mewah anawong rampok wajahnya kecut tapi anawong rampok duit rakyat hanya buat beli cangcut anawong rampok anawong rampok karena memang ekonominya sulit tapi anawong rampok duit rakyat hanya untuk hidup bergaya elit anawong rampok duit rakyat anawong rampok duit rakyat anawong rampok duit rakyat apb.h.h.tp.h.g.h Hai urung diboconang umrat diboconang partai karena sangat kalau ini sempat radirame kata partengkang nawari ayo bukarep nyalon saking eh kendaraan kami kami siap memfasilitasi sampai kulang katangan betul-betul saya datus DPR jadi pejabat ini khusus aku saya itu pemimpin ingatase Sayyidina Usman bin Afan ketika dibuang Dato saken seorang khalifah niku mawon sampai melepaskan segala bandatunya nih mulut dikenal Sayyidina Usman bin Afan ku adalah seorang khalifah yang paling sukih dan paling loman seputra putri ini nuruni aku cerita tok merinding ya Allah seputra putri ini walaupun ingatase sukih ketika dilantik datus gubernur nanti matur kali garwani putrani Usman bin Afan ketika dilantik datus gubernur aku matur kali istrinya mak bokarep pekatan ya ayo maksudnya beri pun pak nyong dilantik dati gubernur niki mandat saking bapak dan saking masyarakat bandasin kulo duwe harus kulo culuk lo lepas sedanten maka nik jenengan bersih keras tetep dati boconekulo ya yu ma urib kanti prihatin karena bandasin tak duwe ni karena nyongis dilantik dati gubernur monggo tak lepas makan jenengan pun arep tak lepas nang aku ya monggo silahkan kantik ikhlas nek arep dati boconek nyong kudu siap nanti nuruni ngali putra ni mon begitu luar biasa andap asur tamadu niku putra putri nek Usman bin Afan tapi kenapa masjid kita nih lagi namanya Masjid Abu Bakar al-siddiq karena memang namanya Sayyidina Abu Bakar al-siddiq ini kira diunik nih manawi khalifah Umar bin Khotob ini direk tentang bapaknya mesti disebut Umar bin Usman bin Afan Ali bin Abi Tolib kenapa kok disebutnya bin dan Sayyidina Abu Bakar al-siddiq disebutinnya karena memang kan jenengan dikaakan Sayyidina Abu Bakar al-siddiq ini ku Masya Allah piayi ikang berangkat dari wong sederhana buatan gadah titel dari keluarganya tapi begitu luar biasa sampai memeluk Islam ikang yang percaya rumin pertama kali kan jenabi adalah seorang utusan negusnya lo iku Sayyidina Abu Bakar memang tidak mendapatkan privilege saking keluarga tapi memang khusus saking ngarsan negusnya lo dipun paringi kasih sayang sih luar biasa niklah kenapa nek sholat tarawe dipun sebut hulafa urasidin niki kange paring tirso kali masyarakat bahwa mensewuk masjid ikang kange sholat tarawe ini supaya dijauhkan dari kalangan yang tiang syiah engkang buton percaya kali khulafa urasidin khususnya kalian Abu Bakar al-siddiq karena memang cerita saking syiah niki hanya nunsewune terlalu mendukung salah satu khulafa urasidin sehingga kayak nopo nek masjid mu sholat ngangkang di sholat tarawe meniko setelah diwaca sholawat niku dipun sepat sedaya khulafa urasidin geniku supaya betul-betul masyarakat Indonesia birso masjid mu sholat ngangkang sholat tarawe bukan dari kalangan orang syiah menangkis kali wong-wong si asing buatan remen kali khulafa urasidin salah satunya kali Abu Bakar nik cerita niku warni-warni banget tapi luar biasa hari ini goro-goro cerita makin niki Pak lurah memang tanggung jawabnya gede saya pun ketika dijadikan seorang pejabat kulau angkat tangan nanti wingi klom lebet tenggene salah satu survei tenggene portal tiang cilacat kulau dilebetakan bakal calon bupati cilacat padahal kumputan daftar tapi wis rame dikiranya kulau badai nyalon bupati temenan lu ngibu denger tau sintansi nyalon akan dari lima calon ternyata kulau niku pikantuk suara 0,5% padahal orang nyalon kona sih ngilih jajali si ngilih bucat cilik isi ngusen minyak belak langsung berakhir peng lagi nya sih ngusen pilihnya laku dipilih kan jadi bupati cilacat ini ngguyo kepingkel-pingkel lah akhirnya kulau sampe angkat tangan rame tiang tang leteng kulo sampe hp niku niku rame apa ya nyalon bupati ya Allah Pak ingat asik kulo walaupun gadah masa saya ndak ada niatan kan nyalon apa meli terjumpang politik saya jenis politik niku saik um politik niku adalah ilmu pembagian kekuasaan untuk memakmurkan masyarakat hanya untuk politik-politik ini kan busuk ini kan licik ya kaya dene politiknya Nabi Dawud tahu kalau ceritakan topatnya ini luar biasa Pramilo kulo mboten direkteng partai karena hari ini kulo sadar maklura piyai sakmenten katai nganti mboten keduman senek bungkusnya senek bengkuk kipasan cuman ngaduk kura keduman panggonan kura udut kelepas kelepus cuman nikmat banget kalau ngobrol tanggane kan nyongkul ngejernya mumpuni kok yuk rabi kok kan temen apa iya lagi mikir ngesok boconi mumpuni siapa ya jadi boconi mumpuni nanti orang aku berkata kan dian ya geng ya sementen katai piyai kudunya lagi salam bekti mengangkat pelesir bu dan jengan korang utang mereka hanya kepingin meriksaan ini mumpuni nanti dintende ini kan mumpuni pengelurai sambutan kesan bakun mudun mau sementen katai kepingin ngaji bareng kali mumpuni kenapa? karena dibelakang saya gak ada embel-embel politik atau partai cobi neklo nekiwisana embel-embel partai dibelakang saya mungkin cintan jenengan gak setulus malam hari ini langkasin keprok temen kok ini ketambah menginyong ngaji pancen mandan maksanyong bu keprok kan ben meriah salam ala nabi muhammad maka kulambali sabinamali islam niw turun datus wahyu saking asa negusya lo dumatang kanji nabi bukan untuk mempersulit manusia justru agama dicipta oleh Allah oleh Tuhan adalah untuk mempermudah menungso menggapai ridho negus jadi wong emu bangga kalau disini ada muhammadiyah nonsaibu atau Aisyah nge nyon pangapuntan kalau namung badai menyampaikan jadi wong emu pun saking bangga kenapa? karena al-ur'an hadis niku adalah panutan kita tapi wong teman ijema dan iyas niku saking luar biasa kita derek para ulama yang derek kanjeng nabi karena ulama ini ku pewarisnya para ambiya para nabi karena wong emu ngaji begitu romadu ini ku betul-betul toleransinya tinggi di Indonesia ngaji ini sampai jam 6.00 subuh kan? soalnya lagi semangat banget ini udah nyampe kena nanti pilih banyak tahan ke iku bisa nih pilih namanya bisa lambakti purpuran bu ketemu dulur nangis ketemu sederek nangis ketemu tanggane nangis jadi pilih ke iku bak jadi orang-orang gara-gara udhan tapi gara-gara nangis nelangsang mulanya salah satu orang ulama ini ku ngendika dinariaya ku lucu dinariaya ini ku lu? lucu lucu lho panganan pirang-pirang nangis jadi lucu panganan wistikawin barang wistikawin ku mulai nangis sepulih tangis-tangisan padang aku ni salah eh dewek nyoneng apunten atas doyokalebatanku lorana sing gelemenang-menangan manusia salah rika yurah lah ngapitikih sampe si notol parini nyong gara-gara ngapitik notol parini tanggane jadi jengkel padu nanti aritai mabur lagi pada padang aku ni salah eh dewek dinariaya kini lucu bu tapi akhirnya ku yuk mikir toleransin itu tinggi eh salu ala nabi muhammadu nyontek karon jagung sedela ya bu ya ya pada-pada bayaran kan seleswedeng kule meluyor hehehe ingi kule niku romatun datus kelingan rongi wu pat belas kan kule tangi dosyar unjenengan kan padang dukung sms kule maturna wun tapi kan sms yang jenara tak bales sih bu rup di bales mule bunyaring dosyar karena tangi dosyar pas tau niku lo niku daingkan tingkat nasional datus memang selain penilaian dewan juri sms niku juga menentukan alhamdulillah rongi wu pat belas nganti rongi wu pitulas lo dipilih mali tangi dosyar ken lomba daid tingkat Asia empat negara Indonesia Malaysia Singapura dan Brunei Darussalam alhamdulillah satu-satunya daing ingkang jebulan aksi dosyar dan satu-satunya perempuan yang juara satu berulang kali hanya mumpuni handa yaya menaturnumun bu ini juara min keproke siki mandan sombong sedikit kora papa dan lurai ngertinya mumpuni berprestasi dan ternyata kulop namung badet cerita kenapa tangi dosyar kok kita di karantina bu lomba neniku di karantina sampai dua bulan cerama limang menit jajam nah cerama limang menit kawisana salamu kodimah ana dalil kur'an hadithi onten materi dan ngelucune limang menit guys dan di indosyar tangi televisi kelopak ringi pirso rahasia negara lah iklan nyeponsori orang kok ngantinang ceramah disebut kayak contoh numpak kijang kijang ini kan produknya toyota gak boleh disebut sponsore adamsari ngone nyebut sing liane ngombe nepokariswet ngucape aku wak umpamane ini kan gak boleh karena iklan nyebut nama orang orang mensemponsori karena denda aku loh karena memang sing beruntung mereka sing rugi kita jadi umpamane kulah nyebut lurah satan kita kudu ini lurah yang bayar pajak ringyong ini kan promosi pokoknya sukmani ngarep nyalon di indosyar tangan tv sekali sedetik niku ini iklan kalau contoh iklan adamsari pintan detik ini aku bayarannya nganti miliaran channel tv niku waw lagi lurah satan kudu bayar nyong jane hehehe kelewean pak lurah ya Allah pak lurah satan langsung pucet hehehe gue yonan pak lurah salu ala nabi muhammad dan di indosyar dua bulan niku akhirnya pas teng aksi asya rong yubi tulas gue niku ulih jatah ken puasa nyicipi limang dinanang umah seneng sangat gue lho wong rong bulan pun tang indosyar pas bayar Ramadan gue lho wong sul cuti gangsal tinten ternyata nembe rong dinanang cilacat ditelepon mali tang indosyar ken balik tang Jakarta gegara kata soting iklan mau gak mau kudu kudu mangkat akhirnya pas kalo mangkat karena mendadak tumbas tiket kereta juga mendadak bareng mendadak tumbas tiket kereta kalo kaget teng stasiun kroya kalo numpak gerbong sing tek tumpaki mungyong tro tambah sombong nyong kan kaya ciri ciri juara apa ya nganti maring Jakarta bimboking gerbong bdw kan mantep temen jepulin bareng tekan stasiun pro kerto tiba-tiba nonton rombongan numpak gerbong sing tek tumpaki langsung full penuh kaget jepulin rombongan wong kristen bisa nengku gerbong sing klot numpaki kosong karena memang pun diboking tengti yang kristen saking Jakarta karena nembe ziaroh saking gua bunda maria kalibagor banyumas gue wong kristen bengerti ziaroh bu jadi orang islam orang gelm ziaroh karena kuburannya wong tuane kuburan kaya lasroban kalah karena wong kristen wong kristen bengerti ziaroh lho aku kebek nih gerbong sing klot numpaki dua orang ibu ibu tengah jengi kulo sebelah ibu ibu tiyang setunggal tiyang kristen kabe mungse gerbong niku tiyang kristen sing islam kulo trok gimana khawatir jane tapi kalau pikirannya positif mawon pada pada menung sane yaraoh mungkin berakot yaraoh mungkin nyokot kan bu lah depan depan mas yang gandeng yaraoh ngobrol mau menung saka ketemu menung saka kan layaknya kandah bareng kulo ngobrol kulo ketiduran sampe ngajeng akan maghrib bareng tong tong bleng kulo dibukaan dibuka digugah digugah kali tiang kristen wauken ngelakoni buka puasa mba mba wayae adhan maghrib buka niki karna kulo mboten beto kurma namung beto air putih kulo ngombe toya putih mba talakan puasa akhirnya wong kristen niku nawani gedu goreng sokaraja karna piyambaknya nambai tumbas ole-ole saking sokaraja kulo diparingi gedu goreng monggo mba ini makan takjil lah nyom kan dijawabani wong kristen nyom kan dan wajung mundur mangan noraya mangan noraya ngisih nawani wong kristen piyambaknya ngertos kulo radikirang yakin akhirnya wong kristen ngucap tenang mba ini gedu goreng halal wih batin ku kristen ngerti halal bareng ya hehehe akhirnya yang bareng piyambaknya ngucap halal kulo mundur langge ngormati telung belindi bareng kelombangan telung belindi piyang kristennya terus ngucap maaf ya mba saya pikir wong islam ni ku hebat ya maksudnya gimana bu njenengan kan wong islam puasannya kan telung pulut dino enggih mandan karo sombong nyong enggih bu kita puasa 30 hari dalam satu harinya antoke puasa niku lebar subuh nganti tekan maghrib kita gak makan gak minum plus enggak kumpul karo bocone kebrewara kumpulung payura burung yang akan kumpul singpun payura bipun nyanding bocung lagi puasa gimbutan pareng merek merek karena lagi puasa oh kadus niku hmm hmm telung pulut dino hmm wah padahal berarti berarti wong islam niku kuat kuat ya padahal kan wong islam bentukannya kayak sampean ya mba maksudnya silikiran merongos astawfirullah ya orang kabe wong islam merongos mung jenengan lagi ngepasi cara bahasa wong kristen ya kebetulan jenen lagi wong ketemu wong islam sih merongos kayak nyong jenenya yaki untune mien orang kayak gie tapi kena selesai mandan kayak gida undawani kena di behel siapa ke jenen ya nge di behel di bendrat niko ah di tralis di broncong ya kena tapi kia ikulo dereng pareng izin datus malah kia ikulo ngendik aja gugupan lain jen rasa di behel kawat mbarangani kwe dipikir disit mien juara nang rong 14 mok jere sapa Allah memfasilitasi landa diwasilah kwe juara kwe gara-gara merongosya untungmu kada sini kaya iya jadi kaya jaga bayi tekingu bayi lah walaupun dengil-dengil kaya kiee bu kada sini kum em em nah sini kik lo balik tanya kaya kawun jenengan takon mengintrogasi saya bu kalo kami omat islam wajib ngelakoni puasa romadong telung pulut dinten jenengan tiang kristen niku onten ngibadah puasa napamboten lo tangan begitu wong kristennya jawab uh mbak saya ini kristennya kristen katolik wuuu katolik kan kaya wong islam pak nonton NU nonton muhamadiyah jepulitang kristen niku onten sing katolik onten sing protest ngendekanit yang katolik niku antara katolik karo protestan sak jane disit katolik nonton niku dan terus protestan niki karena memang ada agama kristen ingkang non seumilih tenggini golongan ne piambang gara gara ya senang protes bareng jadi nih karena wong islam kok senang protes kaya jenis islam protesan heheheheh nonton kuyonan kuyonan niki pengkristen niku nonton katolik onten protestan ngasih ngulau kepanggil niki wong katolik kami di katolik mbak ada ziarah wah mantep ya katolik nanti ziarah yang kedua mbak kami juga pikir tok deleng nyekl tasbih kabeh tasbih dawa-dawa banget bu ini ku bentukannya kadoster buat saking besi tapi dilapisi aluminium terus meling meling ni ku warna ne silver ya mau ni kracak kracak ya mudumet weh tapi yang bu mudumet ngebut apa ya orang ngerti masa ditakuk-takuk nambaran kan privacy dan yang ketiga mbak kami katolik ada puasa puasanya keperibun bu nih wong islam telung puluh dinah kristen weh katolik puasanya patang puluh dinah hah iya nyong kaget bu wong islam puasanya telung puluh dinah katolik patang puluh dinah bestih nyong kaget ngucap berarti hebat wong katolik ketimbang wong islam bu yaorah kayaknya nek wong islam puasanya romadon kan jaga nafsu enggak kami juga jaga nafsu cuma tata caranya benteng contoh enggak ini gambaran secara umumawan nek wong katolik puasanya patang puluh dinah contoh kulo seneng mangan bakwan nek ora mangan karo bakwan ora bisa wong anu bakwan adalah makanan favorit saya wong anu bakwan banyo kemlecer banget rasane tapi merga lagi puasa patang puluh dinah selama empat puluh hari nyong ora kena mangan bakwan tapi mangan liane uli wuuu paham 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 berarti logikanya sinta tanpa kayak bu contohnya nyong seneng karo bojoku saking seneng nyurah bisa urip karo bojoku wong kudu karo bojoku tapi merga lagi puasa patang puluh dinah sementara orang demen disit karo bojoku tapi uli demen karo bojone tanggane yang kristen ini ngendikan tujuh ini serandal orang mabur mikimba orang kikwicarane beda beda jebule nah hukumnya dewek ini ku secara global mawon artinya kalau matur begini jebule wong puasa niku karena kebutuhan puasa niku ngendikan nego selo tengah diskusi asiamu puasane sampeyan eh menungsa bayini wabainahu hanya aku Allah dan sampeyan tok sing ngerti nyatane wong puasa karo wong sing ora puasa wajah kan sing ngerti hanya deweknya karo gusti Allah wong bermangan mendon wuli seteluh setengah mendone dawane ambane kaya dene mendone wong widara payung wamba amba banget kaya tampir dalam tempor sempor 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 ini kenapa oh oh jena lagi cerita sempor gombong iya ah mendone kan amba amba waaah soalik pula wong kroyacilacat ngerti nih tempe nih wong widara payung amba amba banget tempe nih wong kana haa 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 okay resiko nih wong aja nampet dengan pikiren yang wong kena nang enak apa hehehe keye lagi cerita tempe mendwani wong widara payung tempe nih wong cilaca pambua amba yah 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 nyumlah lagi cerita tempe mandoane wong widara payung nusawungu cilacap tiba-tiba ibone nyaut tempe ne wong sempor jebule desa mawacara ya pak ya berarti tempe ne wongkene ucarku wong iya nambe puasa nambe batal wong iwis di batalangidul fitri bes pikrani tokan ngana ngana beri tadi nyong kepaksa dati mikir dewasan barangan iya omong nanti ngerocos kebanyu nih ngeluh aki cerita tempe ne eh tempe ne dianggile gini ngomong lah tempe mandoane wong widara payung pante segarakidul ibu ibu wongyong kan kroyak perek pante segarakidul padapadanya perek segarakidul nyunguduh sedulur nyirakidul kan ngunis cerita dati ringan di orak mikir cerita apa ya gua bisa nering tempe oh iya wong puasa gara ora puasa kiwajahi pada la wong anu ngakuni puasa tapi jebule nangjerang umah nambe mangan mendoan entuk telu setengah la wong anu ngerepik setitik la wong anu ngerepik setitik la wong anu ngerepik setengah setengah telu sore lemas temen ya gang malah ini kena wong gawe se-tori agi wengi ramadhan ngucat setengah telu sore lemas temen ya ke mana perlu dicurigai kekayaannya melalui puasa bu jenis wong puasa jelas lemas la wong anu nginom jadi puasa ni ku hanya Allah dan menung sasing lagi puasa tok sing ngerti dan Allah langsung yang akan memberikan pahala kepada wong sing puasa berarti kan luar biasa antuk yang ngakuni puasa niki kulon jenengan sedoyo yang belajar betul-betul merefresh iman takwane kulon jenengan sedoyo maka ana wong lebar puasa betul-betul puasa ni sukses na pomboden ni ku terlihat dari keistikomahan antuk yang ngelakuni ibadah menawin namung pas lagi ramadhan full ngunin ibadah kok setelah ramadhan puasa ni dumih wisora puasa kok ngibadai loyo itu perlu dipertanyakan bagaimana antuk yang direfresh tenggini wulan ramadhan direfresh ni ibaratnya HP pun ngeheng karena nopo isi ni wis kakean penuh memori kudu direfresh dipateni sedela lu langsung bisa murup manekan di normal prami lo ana wong puasa diwastani saumulam puasane wong awam geniku puasa yang hanya sekedar orang mengarangi numara kumpul ke robojone tapi tetep gawe dosa sahwate dereng puasa kenapa kau bisa begitu? ya karena iman nya amatiran tapi setengah setengah oke lah dengan bahasa wong gelam puasa bewi syukur alhamdulillah ingge cuma iman 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 aki wong pada puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga sebab puasane dilakoni sholatirah ketinggalan maca alqurani lancar sholatirah ketinggalan tapi mangkat sholat rawe ana meruhmu kena bordiran bedirasani sampe ganti sampe ganti dikati manding awane puasa ya lagi sholat rawe kena masjid akhirnya ngelutik sebelah ngarep ya Allah tangannya gelangnya pek ya yu seleng kan dileng sekilai dileng sekilai nanti sekilai beda gelangi ya yu ya tume tangannya gelangan beda kukur kukur bayi kan mereka dicak ngomong jadi nyambung biasa wong sukya nyaran burini soft burin ngelutik aja seru-seru kena ngarep gelangi agen utuh mas asli mge wis gelem sholat di alhamdulillah gelem libet teng masjid maun sholat jamaah ampun mpun kersopuasa ni ku prestasi luar biasa cuman mengingatkan karawak hedewek ngelinga kan karawak hedewek emang emang ngono ramangan orang nginum tapi shahwate daring puasa maka pertanyaannya kenapa wong islam puasa romadong telung puludina karna min ketika gusti Allah menciptakan ruh dan shahwat ni ku ngoni dicipta bareng-bareng tentang gusti Allah dua makhluk nih ruh kali shahwat alhamdulillah grimis ini grimis berarti ngoni ngaji wis iya mbok jeresa bagi alarm saking ngarsane gusti Allah kona aja ngecomprang banyong bu atas nego jam pintan jam pintan jam pintan jam iya gue berpuasa sih geleng ngelomboni karna nyong jam bener-bener kena pinter tapi kan seneng minteri ternyata jam ternyata jam subhanallah jam seholas kurang seberapa bukan masalah kesel siapa kesini ngomong ceramah nih korang anak kesel ya bu wong lagi meriang kayak ngapa wakai panas untuk nih lara nih wis assalamualaikum lara nih untuk hilang tapi kamu mudung lara mana nih kalau nyanya kelemik kawit lastig guys omur wong tahun jauh sederhana kumur wong tahun saking tiap dinana nya kelemik padahal sampe di luar belar ramadhan isuk sorembanggi naik pengajian naik ramadhan kukusus ngaji colatrawi naik omah diitap kelemah dan saya pindah malah yang dan banyak karna grimis monggo tesi kecawan sakit binarak temeriki tesi untan lokasi singkosong tiwa usahakan selamat turmin kersanina baik berkah selalu ada Nabi Muhammad Alhamdulillah wa syukurudillah Alhamdulillah wa syukurudillah Aska salati wa salami di Rasulullah Aska salati wa salami di Rasulullah Alhamdulillah wa syukurudillah Alhamdulillah wa syukurudillah Aska salati wa salami di Rasulullah Aska salati wa salami di Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 iya kan bau astornya memes ngertok pirso memes buatan? ngertos memes buatan? melempem iya bau ditinggal kan mela jadi melempem anu lanjut gak? iya maksudnya meyakinkan jendangan tekan apa mela kita dikelaleng astor tekan oh iya saumul am puasanya wong awam sebab gue puasa mau sekedar orang mengarang nginum iya sih puasa wis prestasi tapi emang emang karena syahwate dari yang sakit melu puasa soal ini gue sudah nyitakan ruh kali syahwat ini kok dicipta bareng-bareng bareng wis dicipta gue sudah lihat kalau ruh pertama sih ditakut nih ruh ya ruh man anta sapa kue? ruh jawab ana abduka wa anta robbi kuloniki kawulanin jenengan lan jenengan niku Tuhan kawulok du gusti oh iya mantep-mantep aku seneng ngero jawabannya giliran syahwat si nafsu ditakuni eh nafsu man anta sapa kue? ternyata si nafsu syahwat ini semuanya mandan mandanya leneh anta-anta anak-anak lo lo gue gue lo gue gaul ya orang ini ngerti n barangan akhirnya akhirnya gue selalu jawab oke gue ngeyel gue ya syahwat anggar kayak gue caranya oke lah kalau begitu eh syahwat nafsu tak penjara kue sewu tahun penjara sewu tahun ini ku syahwat orang diwai pangan orang diwai nginum dan tidak diulati babar pelotas what is a diulati diulati ni ku buatan diropaya buatan diropaya ni ku di orang diopaya ni buatan dirumati buatan diurusi ah dicor dicorkan iya kan bahasa indonesia ni dicorkan iya kan anak-anak ni bahasa ni romakamal campur indonesia dicorkan sewu tahun dicorkan begitu saja tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum sewu tahun barengi sewu tahun diangkat dikeluarkan dari penjara gusnya lo tanglat mali man anta siapa gue syahwat 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 anta anta anak-anak lo lo gue gue lo gue tambah gaul ya wong romakamal oke gue ya penjara maning gue sewu tahun penjara maning sewu tahun orang diwai makan orang diwai nginum dan tidak diropaya dicorkan begitu saja sewu tahun maning barang di sewu tahun dikeluarkan diangkat sakin penjara diangkat sakin penjara tako ni maning tentang gusnya lo man anta siapa gue naksu anta 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 anak-anak hehehehe lo lo gue gue lo gue eh si ngiyil ya angin ya penjara mali pak sewu tahun tetap orang diwai makan orang diwai nginum dan dicorkan setelah sewu tahun mali berarti total 3000 tahun di penjara bareng di tako ni man anta masapa ke sawat akhirnya bareng wistelungi utam di penjara nembih luluh akhirnya sawat jawab anna abduka wa anta robbi kalo niki kawulan yang jenengan panjena adalah Tuhan ya nembih yang mantep jawabanmu akhirnya temenan meneruh kali sawat nembih lah dipun cipta tangguh setia Allah wispada manute dipun titipaken tanggene jasate panjenengan nah seki tak takon bu 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 assalamualaikum masih sadar nah berarti asyana rueh ya khawatirnya jasate nangke ni rueh nang rumah repot maning winyong berarti on ten rueh niki bapak ke assalamualaikum pojok kanan assalamualaikum tak deleng niki bapak ke ya kubelukan ya kokohan ya sarungan ya katokan ini kan sarungan katokan eh sarungan katokan apura ini ya berarti kan niki ya katokan ya sarungan berarti kan anas yang dijaga kenceng gue ya katokan ya sarungan bu kucul berarti sadar anas yawate kudu di katoki kudu di sarungi berarti anas yawate pak daleng ibunya mbae ayo yukabe ngajil babayirang coklat nasi ngaba nasi berontok nasi joroyoro nasi jokupus gedang nasi digubut taring dada nasi dipencolok naring sanggul nasi digubut taring gulu mbarang berarti kanan memang anas yawate dikontrol dengan napsuteng sajroning ati on tenirruh berarti lengkap nih kinjenengan anas yawate tapi ngapa anas yawate kok buatan kan kuasa di penjara telungi wtaun kenapa kita kuasa namung tigang dosa dinten saking istimewa nih umat di kanji nabi begitu luar biasa kita diterus nani karo gusti Allah mergagus ya lo paham makhluk ke gusti Allah yang kan diwastani umat di kanji nabi kue lemah jangan kan kuasa sing sewut tawun jangan kan sing telung iwut tawun satu setahun kuasa nyong angkat tangan yang kuasa nyong angkat tangan yang kuasa nyong pahyupayung bojong nyong yang kuasa nyong pahyupayung yang kuasa nyong pahyupayung kapan gue nyong harap rapinya mesok amin makasih ya Allah mesti tangan ini pusat tina gitu makasih atas doanya bu tak pikir-pikir panjang bener jawabannya jenengan nikah niku gampang sing anggil ngurumat eh betul harus nikah kecil tapi anak santri cepet payurabi anak santri hurung-hurung payurabi mumpuni mumpuni ngantin mik berkaget minum mendingin ngong bisanya pituli kurta nurung payurabi bukan nyora payu ya sorry hello ngantriya pirang-pirang tapi kan jenis wong wadon pun juga boleh menentukan wong lanang milih wong wadon menentukan kenapa anak santri cepet payurabi lulus saking pesantren biasanya bojohnya ya alumni pesantren mereka aku karena manut kurang pakai tapi anak santri durung payurabi bukan orang manut manutnya malah kebangetan manut kena ngantikan pakai santri sedurungnya umur pituli kurtaun adalah masa emas untuk ngadi di masyarakat nanya lagi ngadi kek naik Banser kan berkhidmat kalau santri Pak lurah Abdi negara itu ngadi kenapa Banser itu berkhidmat karena enggak bayaran menggila niku sepatu modal dewek seragam peci topi sampai baret tuh kudewet betul enggak bayaran jangankan bayaran kadang-kadang rokok beramatu belas kok namanya berkhidmat wis nampu ngarep para peridoni gusti kulo Pak lurah ngadi kenapa kulo ngadi karena isi ngarep-arep pamplop sih ngardi namanya Pak lurah masih ngarep-arep gaji ngadi sebengkok-bengkok kek ngadi namanya abdi negara mula kita ngadi newbenten kali berkhidmat tingkatan paling tinggi ini ku berkhidmat tepuk tangan dulu dong buat Banser jenis Tuhan dadak di perintah kayak gue Pak Banser matur-manur sangat Pak Banser Alhamdulillah nereka kenang dotil ulama muda-mudahan tipun berkaya nang dotil ulama amin allahuhumma amin allahuhumma kanji nabi yusane 63 tahun ya tentu mati kanji nabi yuk namungi sekitaran umuran niku buten saget mencapai sewu tahun karena memang berat Bapak Ibu puasa nganti telungnya sewu tahun mula saking berkaih ingin romadon kok nganti orang kepikiran Tuku Klambianyar ke mutani pacitan badan kirane pantas nanti umat dicek barangan kanan Derek ngormati tamu mergoteng gene eh tanggal siapa nyok merunjana nyengir tadi kayak kelalen misalnya kayak ke mutanang utaknya nih ini ngakir lagi pada merengis senyum jadi dengan senyum malam nyung nih mikir dibubar tanggene kitab al-adab halaman 78 karya Imam Al-Bukhari mangkana yuk minubillahi walaupun akhir value krimboi fahu seiman kali Gustalo iman karo dino akhir hendaklah memuliakan tamunya eno potang Indonesia tanpa citan sewarani ditambal ditumbas tanggene mantesi buta namu mantesi diniatakan kalau ulangi setiap namali go ne tumbas pacitan toples tengdalam aja mung sekedar go pantes-pantes tapi kedah ditanamkan tenghati dalam rangka kangen mulia kentamu nekniate kangen mulia akan tamu insyaallah ndato saken berkaying pahala saking ngasari Gusti Allah amin Allahumma pun jam solas batik kalau ngajinnya rong jam ya Allah dalam itu namanya dini hari pak dalam bahasa Indonesia niki jam solas nekum pun bengi jenangnya jamsi jenikum pun tengah hari mulanya onteng malaikat langlang jagad Dewa langlang jagad maksudnya lebar Ramadan tetep direk menghidupkan nekku Ramadan kan kiam Ramadan neki kita tetep direk yang mulail orang mung pas lagi ngulet Laylatul Qodar kok udah pada itikaf karena memang Laylatul Qodar sangat istimewa geniku sampai nonton salah satu fadilah Laylatul Qodar nek bayi lahir ngepasi pas malem Qodar dan dipastikan itu adalah bayi Waline Gusti Allah kula ulang kula ulang bayi sing layre ngepasi pas Laylatul Qodar nekut dipastikan bayi Neko adalah Waline Gusti kula ulang sing ngepasi layre duduk ngepasi gawene Kenapa ngurang si temen ngepasi gawene cepet-cepet rabi sesuai dengan ucapan ibunya ngurang kapan ngisuk ngepasi gawene Terima kasih 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 Terima kasih